Pemirsa Kejaksaan Negeri Tanjung Jawa Barat melimpahkan berkas perkara dukaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irikasi Melawai, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jawa Barat pada tahun anggaran 2019 ke Pengadilan Negeri Jambi. Dua terdakwa didakwa pasal 2 dan pasal 3 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi dengan kerugian negara mencapai lebih dari 439 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Tanjung Jawa Barat telah melimpahkan berkas perkara dua terdakwa, Ahmad Muslim selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan, dan Edy Sunardi Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Kepengadilan Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi 15 Juni 2022 Dua terdakwa diduga melakukan tindak bidana korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irikasi Melawai, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun anggaran 2019. Dalam dakwaan, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1, Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Dan dakwaan Subsider Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Terdakwa diduga melakukan Tindak Bidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Melawai Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun anggaran 2019 Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari 439 juta rupiah Di PN Jambi untuk perkara TV Corp dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jambung Barat yang mana untuk terdakwa Ahmad Muslim SE bin Amerullah dan kedua Edi Sundardi Sarjana Teknik bin Rahman telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jambung Barat Tanjung Jambung Barat ke PN TV Corp Jambi yang mana dakwaannya yaitu untuk keduanya ini sama dakwaan Primer Pasal Pasal 2 Ayat 1 Iqbal Cik TV melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih